Bersama kami di Kompas Bisnis, sodara perekonomian kawasan Pasifik terhempas pandemi. Nah sebagai batu lancatan untuk kembali memulihkan perekonomian kawasan Pasifik, Pacific Exposition akan digelar untuk kedua kalinya tahun ini. Apa saja target yang akan dicapai? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya. Selamat pagi Pak Tantowi, apa kabar? Hai, selamat pagi waktu Indonesia atau sore waktu Selandia Baru. Sudah sore ya Pak di sana. Oke, ini akan diselenggarakan besok. Sudah siap-siap untuk menggelar Pacific Exposition, tapi agak berbeda nih Pak. Karena yang digelar besok semuanya virtual, 100%. Sementara yang pertama kali, tamu-tamu bisa datang berkunjung melihat barang-barang yang dipamerkan. Nah targetnya bagaimana Pak untuk pengadaan Pacific Exposition untuk tahun ini? Oke, betul sekali. Ketika Pacific Exposition pertama kali dilaksanakan dua tahun yang lalu, sebelum ada pandemi, jadi harus dimuntukkan kita untuk menyelesaikan segala sesuasinya secara physical, secara in person. Nah, Pacific Exposition pertama itu tergolong sukses. Ini adalah sebuah program yang baru pertama kali dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di bawahan Pacific. Bahkan program itu tadi ini disebut sebagai pameran pergadangan investasi dan perusahaan terlengkap yang pernah diadakan di bawahan Pacific. Sebagian flashback saja, Pacific Exposition yang pertama itu berhasil mencapai atau mencapai transaksi dan potensi hampir 1 triliun atau kurang lebih 70-50 juta USD yang didantangkan dari berbagai transaksi dan digital yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan bisa di bawahan Pacific. Nah, Pacific Exposition yang kedua ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, sehingga kita tidak punya konten-konten lain, kecuali melaksanakannya secara online atau virtual. Nah, demikian kita menerobkan target yang minimal sama dengan yang kita capai pada Pacific Exposition pertama. Oke, mudah-mudahan. Jadi minimal 1 triliun tapi tetap targetnya bisa di atas itu untuk transaksi. Tapi kalau kita lihat Pak Tantowi, daftar 19 negara yang berpartisipasi sebenarnya ini bukan negara-negara yang punya nilai perdagangan cukup besar dengan Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih yang pengen dicapai atau diambil, ditargetkan selain tadi transaksi di atas 1 triliun rupiah dari gelaran ini? Memang kalau kita melihat dari sisi-sisi dan size, Pasifik itu ada kurang lebih 20 negara ya. Tahun 2019 kita berhasil mengundang berambil. Nah, tahun ini kita berhasil mengundang negara. Ada penyebangan memang ada setiap negara yang karena kita bantu mereka tidak berikut, yaitu negara-negara dari Micronesia. Nah, namun demikian 17 negara ini tidak cukup lebih 6 negara kita di kawasan timur Indonesia. Oke. Jadi ada Papua, Papua Bahad, yaitu negara-negara, negara-negara timur, dan kali ini ada Sulawesi di sana. Nah, pasar paling besar kita di situ adalah Australia. Sebetulnya kurang lebih 30 juta dengan daya beli yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah selanjutnya hari, negeri berpenduduk 5 juta dengan ekonomi peramat maju. Dan selanjutnya negara ini mau kita garap secara lebih minimal lagi. Kita ingin produk-produk kita lebih hadir di sini, produk-produk kita lebih banyak di investasi, sehingga capaian arti penelit yang kami dapat di tahun yang lalu, kerasa dengan begitu banyak produk yang hadir di sini, itu adalah kode yang menutup akal. Pada tahun 2019, itu umumnya kurang lebih 100 juta yang dikantung. Sekarang ini 325 perusahaan. Ini saja sudah menunjukkan bahwa jumlah peserta itu tidak lebih banyak. Kemudian jam operasi juga, kalau pameran fisik itu ada masalahnya. Bisa jam 3 pagi, tutup dan 5. Kalau ini karena virtual, transaksi dan pameran perdagangan itu pada dasarnya berbuka 24 jam. Dengan demikian, kesempatan masyarakat untuk melakukan transaksi, diorang beri dengan para investor yang diperlukan. Dan ketiga ini juga sama tentu. Kalau pameran fisik itu, datang hanya orang-orang yang diperlukan. Nah, kalau kita virtual, pendatang atau pengunjungnya itu bisa dari seluruh dunia. Ini 3 hal yang membuat kami optimis. Soalnya kami bisa mencapai. Kalau barang dari kita itu apa sih Pak yang paling banyak digemari di kawasan pasifik? Lalu apakah ada potensi kita bisa membuka pasar baru di sana? Produk-produk kita yang paling banyak di guna diri di sini ditanggung komoditas. Komoditas itu seperti kopi, teklah, kemudian produk lain-lain yang juga sudah mulai mendapatkan tempat itu adalah produk-produk hasil Indonesia. Misalnya furniture, kemudian alat kaki, kemudian ban mobil, kemudian produk-produk bertenggung seperti rakul listrik, kemudian machinery. Itu adalah produk-produk yang kemikannya sangat tinggi dan kemikannya di sini semakin lama semakin tinggi. Itu setelah dia baru, produk-produk yang masih tinggi itu penggeliran antara oil atau betubara dan pump oil carnet. Jadi empat sebuah pesawat yang dipergunakan untuk makanan. Berarti masih dari sektor komoditas yang cukup banyak. Berarti terakhir Pak, ini di Pacific Exposition akan ada beberapa pertemuan dan pembicara yang juga diundang. Mulai dari investasi, lalu juga perdagangan bisnis, sampai wisata. Kalau Pak Tantowi, melihatnya dari tiga sektor itu mana yang akan lebih diunggulkan? Yang kemungkinan akan terserah lebih banyak dalam acara ini? Tiga sektor yang kami tanda-tanda, yaitu perdagangan investasi dan perwisata. Itu sama pentingnya. Perdagangan itu tentu dalam upaya besar untuk menutup gap yang masih besar antara impor kita dengan ekspor di Asia Pacific. Ini data yang kami terima dari Kementerian Pertagangan. Jadi sosial perdagangan kita pada tahun 2020 dengan negara-negara pasif itu adalah 9,25 miliar dolar. Ekspor kita 3,43 miliar dolar. Sedangkan ekspor kita 5,55 miliar dolar. Artinya ada gap yang memiliki duang-duang dolar yang harus kita uji. Nah ini adalah oportunisi bagi kita untuk berdagang dengan pasifik melalui produk-produk yang punya teknologi dalam rangka untuk menemakan atau menutup dari situ tersebut. Itu perdagangan ya. Kemudian pariwisata, pariwisata itu adalah bulan saji dari negara-negara pasifik. Hampir semua negara-negara kekurangan keawasan pasifik ini mengandalkan ekonominya pada pariwisata. Nah yang kita harapkan di sini. Pertama, akan terjadi banyak lagi orang pasifik yang bersuju ke Indonesia. Dan ada tujuan kedua yang lebih tersebut adalah menyatukan kawasan sumber di Indonesia dengan kawasan pasifik menjadi satu decina dibaru yang namanya One Pacific Decision. Jadi kita menginterkan keindahan alam yang bisa bagi ini dengan kawasan pasifik. Nah yang terakhir adalah impetan. Tapi kita tahu bahwa impetan itu adalah mesin utama untuk menciptakan tenaga kerja. Kita tentu saja tidak bisa berharap-harapnya impetan dari negara-negara kecil di Pasifik. Tapi kita akan mengandalkan impetan di negara-negara tersebut. Jadi negara-negara yang penuhnya Rp1.200.000 sampai Rp1.000.000 itu memerlukan ekonomi kita untuk mengolah beberapa sumber daya alam yang selama ini mereka ekspor tersebutnya adalah untuk memenuhi misalnya kelapa, dan multikultura, dan sumber daya alam lainnya. Berarti bisa untuk investasi yang bagus tentunya untuk wisata bisa kembali pulih di pandemi dan tadi tentunya bisa menekan defisit yang masih cukup besar ya Pak Tantowi untuk negara-negara di daerah Pasifik tadi yang sudah Pak Tantowi sebutkan. Terima kasih banyak Pak Tantowi. Semoga acaranya besok bisa berjalan dengan baik, bisa mendapatkan hasil yang optimal juga. Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi yang sudah bergabung di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Tantowi. Terima kasih Pak Kalim. Saudara Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sudi Silalani.